Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesia ku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke pada kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah berita yang menurut saya sangat menghebohkan. Oke, maka dari itu saya dalam hari ini, ini adalah video saya yang kedua pada hari ini. Oke, tadi pagi saya upload mengenai Oppo Power. Oke, sekarang saya ulas lagi mengenai VTube. Ini juga berita yang menghebohkan. Apa itu? Begini, seperti yang Anda tahu, setiap kali saya membuat video, ada setidak-tidaknya 3-5 orang yang selalu membuat video tandingan atas video saya. Ya, sah-sah saja, ya kan? Itu hak dari setiap content creator, yang oke disebut juga YouTuber, untuk mengomentari video orang lain, silahkan. Silahkan. Tetapi, sayangnya, para pemain VTube ini, dan juga sebagian dari mereka adalah leader, ketika mengomentari video saya melakukannya dengan secara tidak etis. Dua terakhir yang saya ultimatum, karena menuduh saya, bahkan memfitnah saya sebagai pelaku pencurian pulsa, sudah saya lakukan. Untung, orang ini, yaitu Pak Anto dan Pak Ferry, dengan kesadarannya sendiri, dia menurunkan videonya, yang memfitnah saya sebagai pencuri pulsa. Sebab, waktu itu, saya bilang, kalau dalam 3x24 jam tidak diturunkan, maka akan saya gugat. Jadi, saya terima kasih kepada Pak Anto dan Pak Ferry, yang dengan suka rela, menurunkan videonya, yang memfitnah saya. Sekali lagi, dengan ketulusan hati, saya ucapkan terima kasih, atas kebesaran hati Anda. Tetapi, ada lagi, setidak-tidaknya 3-4 orang lagi, yang setiap kali saya, mereview, atau mengulas mengenai VTube, kebesokannya langsung, dia ulas video saya. Dengan, cara-cara yang tidak pantas, yang tidak etis. Misalnya, memutar balikan, apa yang saya katakan. Oke. Padahal, ketika diputar balikan, apa yang sudah saya bahas, mereka ini tidak pakai data. Dia ngeceh, seenak, mulutnya sendiri. Oke. Pada titik tertentu, ya saya diamkan saja gitu ya. Saya biarkan, orang-orang yang menontonnya, menilai. Oke. Apakah saya yang benar, ataukah dia? Tentu saja. Kalau Anda adalah pemain VTube, tentu Anda membela dia. Ya dong, karena dia meng-counter video saya. Demikian juga, jika Anda tidak suka VTube, pasti Anda lebih suka video saya, ketimbang video dia dong. Itu wajar. Tetapi di balik segala kewajaran itu, kalau kita mengenyampingkan, apakah kita suka dengan VTube atau tidak, kita tonton saja video orang-orang ini, bandingkan dengan video saya, yang selalu mengutarakan data. Oke. Pasti jauh berbeda lah. Mereka hanya bisa mereview video saya, dan sambil, apa ya, seperti menyindir-nyindir gitu ya, seperti membuli saya, mereview sambil membuli saya. Dengan sebutan-sebutan terhadap diri saya lah. Ya kan. Ada yang bilang Pak Maha Tau, ada yang bilang Pak Tua, ya macam-macam lah. Oke. Nggak masalah. Nggak masalah. Tetapi justru karena kebiasaan yang terus-menerus itu, akhirnya salah satu dari orang ini kena batunya. Kena batunya. Kenapa saya bilang kena batunya? Dia kebablasan setiap kali mereview, menambah-nambahkan pendapat dia, yang sebenarnya memutarbalikan fakta, bahkan justru menyebarkan kebohongan. Loh, Bapak ini nuduh, mentang-mentang, dia apa, sering mereview Bapak, Bapak tuduh dia menyebarkan kebohongan. Saya kasih tahu. Itu kalau saya sendiri yang bilang menyebarkan kebohongan, atau berita hoax, mungkin Anda, wajar, mengatakan itu, bahwa, itulah pendapat Bapak. Dia kan sebenarnya nggak begitu. Oke. Tetapi, kalau sampai ada pihak ketiga yang netral, oke, apalagi ini media masa, oke, yang menilai, dan juga kementerian kominfo, oke, berarti, saya bukan mengadang-adakan, oke, saya tidak mengadang-adakan. Nah, kita lihatlah, kemarin, ini ada berita, salah satunya, dari Merdeka.com. Anda bisa lihat di sini. Oke. Di sini dikatakan, bahwa, ada sebuah berita, yang, kira-kira, mengatakan, VTube itu, sudah resmi di Indonesia, dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Kira-kira begitu lah judulnya. VTube sudah resmi, dan dilindungi, oleh pemerintah Indonesia. Astaga, kapan pemerintah Indonesia, melindungi VTube, oke, dibongkar, salah satu pertama, oleh Merdeka.com. Nah, Merdeka.com, mendapatkan gambar ini, gambar anak ini, saya tidak usah sebut namanya lah ya, nanti tambah ngetop nih anak gitu ya. Padahal sudah masuk sini aja, kalau istilahnya, di dunia jurnalistik, saya juga pernah jadi jurnalis, oke, ketika saya jadi aktivis, mahasiswa, saya pemimpin redaksi. Jadi, kalau saya disuruh berbicara, menulis artikel, udahlah, itu mainan saya. Oke, nah, di sini, di dunia jurnalistik, hal seperti ini, namanya, orang ini jadi terkenal, karena keburukannya. orang bisa terkenal dari dua hal, karena kebaikannya, ke apa ya, jasanya gitu ya, untuk hal-hal yang baik, orang bisa terkenal. Tapi ini terkenal, karena keburukannya. Keburukannya, menyebarkan kabar bohong, hoax. Anda bacalah, Anda bisa search sendiri kok, di Merdeka.com, ya kan? Nah, di sini, jelas, dikatakan, anak ini, menyebarkan kabar, bohong, alias hoax. Kemudian, kita lihat lagi, di sini ada beberapa nih, ini saya nih. Kemudian, di news, portal trend. Oke, di sini, juga menurunkan berita, kita lihat, benarkah, bahwa YouTube itu, resmi dilindungi oleh pemerintah. Dibongkar. Dibongkar. Anak ini lagi, mukanya, yang dikasih lihat. Nah, itu ada cap loh, cap Kemenkom Info, yang menyatakan, anak ini, menyebarkan hoax. Jadi, media masa ini, tidak sembarangan juga. Oke, kalau Anda nuduh saya, sembarangan menuduh dia, salah. Media masa, dapat data dari mana? Dari Kemenkom Info, nanti saya kasih lihat datanya. Oke? Dua ya, Merdeka.com, sama news, Portal Trade. Ketiga, kita lihat, siapa yang ketiga nih? Business.com, business.com, media besar ini, dia cek, benar nggak nih, YouTube resmi dilindungi, pemerintah Indonesia? Ternyata bohong, anak ini lagi, yang muncul mukanya, dengan cap Kemenkom Info. Aduh, bikin malu deh. Bikin malu. Oke? Kemudian, mana lagi? Kompas. Kompas. Sama. Menyatakan bahwa, anak ini, menyebarkan informasi, yang tidak benar. Walaupun tidak ada gambar di sini. Gambarnya nggak ada mukanya. Kalau tadi kan, di Merdeka.com, News, Trend Portal, sama satu lagi, business.com, dikasih lihat kan, fotonya gitu ya. dengan cap Kemenkom Info, yang menyatakan anak ini, menyebarkan berita bohong. Oke? Nah, sekarang kita lihat, gambar-gambar tadi, dari mana sih mereka dapatnya? Dari portal Kemenkom Info. Ya nggak berani lah, media masa, men seenaknya, menuduh anak ini, gitu ya, menyebarkan kabar bohong. Dapat dari mana? Dari portal Kemenkom Info. Anda lihat di sini. besar gitu ya, yang dinyatakan bahwa, berita, atau video di Youtube, bahwa VTube resmi dilindungi, pemerintah Indonesia, adalah hoax, atau misinformasi. Aduh, ini bikin malu deh. Bikin malu lah. Jadi bener lah, video saya yang mengatakan, VTube itu bener di ujung tanduk. Menurut saya, Hong Sui dari, Jack Goy itu muncul itu, nggak lihat Hong Sui, ini bercanda ya. Nggak lihat Hong Sui dia. Mestinya dia sebagai, orang Malaysia, ya, harusnya, ini menurut tradisi gitu ya. Carilah hari baik, ya, jam baik gitu ya, kira-kira ya. Ternyata, kemunculannya, di apa, di video yang disebarkan gitu ya. Mengundang banyak bencana. Satu, jelas kok di dalam video itu, dia menuduh media masa, itu disuap oleh pesaingnya. Ini kesalahan paling besar dari Jack Goy. Yang saya bingungnya itu, nggak ada bagian public relation gitu ya, dari perusahaan ini, yang menasehati Jack Goy, eh, yang kalau yang begini, jangan dibicarakan gitu ya. Ini dengan bangganya itu disebar. Ya kan? Nah, kemudian, dua hari kemudian, diblokir itu namanya video. Oke? Setelah nuduh media masa itu disuap, nah, rasain dah, disajar. Oke? SWI pun gerah gitu. Ini sombong banget gitu. Nah, kemudian, kita lihat di sini. Di berita-berita itu, kalau Anda baca lah, Anda bisa baca. Saya juga kaget di berita itu. Ternyata, dari pihak Kemenkom Info menyatakan, dalam hal ini, dari Dirjen Aptika, bahwa ternyata, VTube itu selama ini juga nggak pernah ngurus izin. Nah, bingung juga saya. Saya nggak yakin Dirjen Aptika ini, Pak Samuel Abrijani Pangerapan, yang sahabat saya berbohong. Tidak mungkin. Anda bisa bacalah beritanya, bahwa Dirjen ini mengatakan, tidak pernah itu diurus sampai sekarang. Tapi sudahlah, kalau dari pihak VTube, mengatakan itu diurus, ya silahkan ributlah, sama Dirjen Aptika gitu ya. Tapi dari berita yang saya baca, Dirjen Aptika itu menyatakan, dia tidak pernah melihat, itu diurus. Kira-kira begitu ya. Tapi oke lah, itu bukan urusan saya. Kalau Anda nggak terima, silahkan komplain lah, sama Dirjen Aptika dari Kemenkom Info. Kembali lagi. Kembali lagi. Nah, bahayanya, seperti yang Anda tahu, penyebar hoax di Indonesia, itu bisa dijerat oleh undang-undang ITE. Kenapa? Karena menyebarkan kabar bohong, yang bisa menyebabkan kerugian. Bacalah pasal 28, ayat 1, dari undang-undang ITE. Saya sudah katakan, saya termasuk tim perumus, waktu itu, menggodok undang-undang ITE. Jadi saya tahulah, ya, ancamannya 6 tahun, atau denda 1 miliar. Oke? Orang yang biasa sudah diumumkan seperti ini, akan menjadi target. Apalagi ini jelas orangnya siapa gitu. Gampang dicari. Kalau misalnya, berita yang berseliweran aja, melalui WhatsApp, melalui Facebook, atau Twitter, Instagram, bisa dicari kok sumbernya di mana gitu ya. Kan kita sering lihat kan, di TV-TV, ini loh, yang menyebarkan hoax pertama kali. Padahal, kita juga tahu, eh, kita pernah dapat nih. Oh, ternyata dia sumbernya. Itu hasil kerja yang begini, dari Kemenkog Info, dia bisa terusuri. Di mana awalnya? Meskipun sudah berantai ribuan kali, dia bisa cari. Apalagi ini yang jelas-jelas muncul di YouTube, dengan mukanya, dengan namanya gitu ya. Congratulation. Welcome to Undang-Undang ITE. Jadi, saya kasian banget. Kalau anak ini, karena kebablasan, membela mati-matian VTube, akhirnya harus berhubungan dengan hukum. Saya kasian. Miris. Oke. Tetapi itu adalah pilihan. Oleh karena itu, saya anjurkan, tapi kalau Anda nggak mau, ya silakan. Kalau Anda masing terus mau main-main begini, terus saja ngibul-ngibul gitu ya, Anda akan satu persatu akan jadi target. Oke. Karena setahu saya, sudah ada beberapa juga yang ditarget gitu, yang menyebarkan bohong-bohongan dari VTube ini. Hati-hati. Karena pemerintah sudah serius ini. Oke. Saya nggak main-main. Saya cuma ngasih informasi. Anda boleh percaya, boleh enggak gitu. Saya cuma kasih tahu, kasihan anak ini. Maka Anda semua yang, bolehlah Anda nggak suka saya, tapi janganlah melakukan hal seperti ini. Ditambah-tambah dengan kebohongan. Yang akan merugikan diri Anda sendiri dan berujung ke jalur hukum. Dan Anda berhubungan dengan negara. Bukan dengan saya. Saya emang nggak urusan gini. Silakan Anda hubungan sama negara. Karena yang menyatakan ini, statementnya dari Kemenkom Info. Bukan dari saya. Saya emang nggak inilah. Dalam hal ini, syukurlah gitu ya. Sering ngejek-ngejek saya gitu, tapi kenanya sama negara gitu. Waduh. Kasian gitu. Kasian banget. Jadi, demikian saja bedahan saya pada kali ini. Dan semoga ini jadi pelajaran bagi Anda semua yang tidak suka terhadap, bukan sama saya sajalah, sama orang lain lah gitu ya. Ya silakan Anda counter dengan cara yang beretika dan beradab. Dan nggak usah tambah-tambahin kebohongan-kebohongan di pelintir, putar balik gitu ya. Nah, inilah akibatnya. Karena Anda berbicara di media elektronik. Cangkupan undang-undang ITE itu media elektronik. Kalau Anda ngomongnya di luar gitu ya, tidak terbuka di media elektronik, ya tidak kena undang-undang ITE. Tapi begitu Anda masuk apa? Youtube, Facebook, Instagram, WhatsApp, itu sudah masuk undang-undang ITE. Hati-hati. Oleh karena itu, biarlah kiranya video ini boleh menjadi pelajaran yang berharga bagi Anda semua yang memanfaatkan media sosial supaya Anda tidak terjerat kasus hukum. Oke? Biarlah kiranya video ini boleh bermanfaat dan silahkan share kepada teman-teman atau family kerabat Anda yang Anda pikir juga boleh tercerahkan dari video ini. Seperti biasa, terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.